Halimah Yaakob menjadi Presiden Singapura dari proses pemilihan tunggal. Halimah menjadi Presiden perempuan pertama sekaligus keturunan Melayu pertama setelah 47 tahun terakhir. Pemilihan tunggal terjadi karena dua kandidat lainnya gagal lolos uji kelayakan. Mantan jurubicara Parlemen Halimah Yaakob akan menjadi Presiden Singapura berikutnya. Halimah sekaligus menjadi Presiden wanita pertama negara Singapura. Kepastian akan duduknya Halimah di kursi Presiden Singapura ini karena dua kandidat lainnya Mohamed Saleh Marikan dan Farid Khan gagal lolos uji kelayakan. Halimah akan menggantikan posisi Tony Tan yang telah enam tahun menjabat sebagai Presiden Negeri Singapura. Selain menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden, Halimah juga akan menjadi warga keturunan Melayu pertama yang menyandang jabatan Presiden dalam kurun 47 tahun terakhir. Hingga kini sudah tujuh figur yang pernah menjabat sebagai Presiden Singapura. Halimah Yaakob lahir pada 23 Agustus 1954. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Parlemen Singapura sejak 14 Januari 2013 hingga 7 Agustus 2017. Di tahun 2011 hingga 2013, Halimah menjabat sebagai Menteri Negara Kementerian Pengembangan Komunitas Pemuda dan Olahraga.